Pertama, perjalanan baik ya, TSE ini sesuai dengan rencana, dengan dua kali uji coba dan ada lima kali internal game. Yang kedua, dari evaluasi pemain yang kita panggil, sekitar 12 orang dari pemain-pemain yang kita seleksi dari regional. Hari ini kita pastikan siapa dari mereka nanti masuk ke 36 squad kita yang TSE nanti di tanggal 17 April yang akan datang. Coach, lalu tadi ada beberapa pemain yang balik ke negaranya sementara, itu siapa aja coach? Ada Marcel kembali ke Spanyol sama Eros, terus hari ini ada si Welber, tiga hari yang lalu ada si Chow kembali. Ke klub, dan juga kembali semua pemain Liga 1 yang kemarin rencananya mau berkompetisi, mereka kita kembalikan ke klub. Dan akan kembali lagi berlatih, kumpul kapan coach kira-kira? 17. Dan juga ada si Doni Tri dipanggil ke U23. Coach, kan pemain yang Liga 1 dikembalikan ke klub, ini tapi kan Liga 1 yang bisa sementara di depurkan apa yang tetap di TSE itu kan? Oh, enggak tahu tuh apa Liga 1 masih berlanjut, kalau enggak salah tanggal 17 ya, tanggal 1 akan mulai lagi. Nah, untuk saya lebih bagus dia berlatih di klub, berkompetisi di klub. Terus pas tanggal 17 nanti ada agenda uji coba nggak? Ya, pasti. Setiap TSE kita akan melakukan uji coba. Ini kan sebelum momen lebaran, kaya-kaya ada pesan nggak sih ke pemain? Sama, pertama tentu. Kenapa? Apalagi kan lebaran kan identik dengan makanan, takutnya nggak jaga makan. Mereka kan udah pemain-pemain yang tahu tentang nutrisi yang baik ya, dan kita percaya ke pemain-pemain. Dan kalau tentang nutrisi, mereka udah sangat paham lah apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya kan, tetapi kalau dia misalnya suasana lebaran, mencicipi makanan-makanan khas yang dibikinin oleh bapak ibunya, kenapa tidak? Ya, jadi, dan saya pikir mereka paham betul apa yang akan dia lakukan. Terima kasih.